Bumbunya dipisah, sedang, sedang. Selagi kita pisah, kenapa kita harus malu? Itu aja, pokoknya semangat, tetap semangat, berdoa, ikyar, itu aja udah. Ada jatuh bangunnya kan, gak semua hidup enak terus lah. Kita pun harus merasakan, oh berarti ternyata jualan pinggir jalan kayak gini, gitu. Prinsip saya yang apa harus malu? Dari bos wadah jadi pengusaha telur bulung gak jadi masalah. Halo, Assalamualaikum, saya Ibu Asri, saya penggual telur bulung di Kelapa II. Bu Asri, asli mana, Bu? Asri Tegal. Tegal ya? Iya. Bu, ini lagi bikin apa, Bu? Telur gulung, Mas. Telur gulung ya, Bu? Iya. Persep ya, Bu sendiri yang bikin ya? Saya sendiri semua. Dari mulai saus, dari mulai apa, saya semua. Satunya berapa, Bu? Satunya seribu. Seribu ya? Iya. Oh, ini berarti yang dibotolnya itu udah Ibu masukin telur? Udah saya masukin telur, udah saya masukin bumbu. Iya. Bumbunya apa aja itu, Bu? Adonannya, Bu? Bumbunya, kalau buat telurnya, saya biasa bawang putih bubuk, lada bubuk, sasa, sama masako, garam. Jadi satu. Ini, kalau boleh tahu, Bu, per hari biasanya nih, Bu, hari biasa nih, Bu, bawa berapa kilo, Bu, adonan? Kalau hari biasa telurnya 8 kilo. 8 kilo ya? Iya. Kalau malam minggu beda lagi, Mas. Malam minggu beda lagi? Malam minggu beda lagi. Bihunnya? Iya, itu bihunnya. Saya bawa 2 bal, Mas. 2 bal, ya? Bihunnya bihun tanam. Kalau hari biasa 2 bal, kalau Sabtu minggu, Bu, weekend? Nambah, bisa 2 setengah. Bisa 2 setengah ya? Iya. Oh, ini. Ini kalau ini telurnya ya? Iya, tinggal segitu. Oke. Cuma bihun sama telur aja? Bihun sama telur aja ya? Iya. Kalau ini apa nih? Itu tusukannya. Tusukannya ya? Berarti hitungannya per tusukannya? Iya, saya ngitung pertusukan. Hitung pertusukan ya? Hmm, sehari dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Kadang 800, kadang 900. Kalau malam minggu bisa tunggu satu kita lebih. Masya Allah. Ada berapa saus, Bu? Kalau sausnya cuma satu. Saus satu, ini berarti bumbunya aja? Bumbunya aja sekitar 12. 12 bumbu ya? Sapi panggang. Terus ada jagung. Jagung bakar. Itu barbecue. Barbecue. Itu keju manis. Oh, ini ada tulisannya pokoknya ya? Iya. Jagung bakar. Jagung manis. Jadi ada yang pedas dan ada yang manis ya, Bu? Ada yang pedas, ada yang manis. Ada bawang gorengnya juga. Bawang gorengnya juga ada, tapurannya. Ini siapa nih, Bu? Ini saudara. Ini saudara? Iya. 10-10 ya, bumbunya dipisah. Sedang. Sedang. Dagang di sini sejak kapan, Bu? Dagang telur golong, Bu? Ada jalan 6 tahun sih, Mas. Jualan telur golong udah di Kelapa 2? Sebelum jualan telur golong juga udah di Kelapa 2. Oh, gitu. Itu sebelumnya apa? Sebelumnya ngapain, Bu? Saya sebelumnya usaha warteg, Mas. Usaha warteg? Iya. Kalau orang Tegal kan banyakkan mayoritas warteg. Warteg karena susah, terus cari karyawan susah, persaingannya ketat, akhirnya punya ide, buka telur golong. Nah, idenya tuh dari mana, Bu? Datangnya, Bu? Inspirasi sendiri aja. Sendiri aja? Iya, saya liat di Youtube, liat-liat di Youtube, gitu kan iseng-iseng. Kenapa saya nggak jualin ini aja ya, coba gitu aja. Sudah sedang? Sedang. Jadi, mendingan usaha warteg apa telur golong, Bu? Mendingan ini. Mendingan ini daripada warteg. Kalau warteg kan modalnya gede, Mas. Modalnya gede. Kalau penghasilan, terus yang jujur, saya lebih suka ini. Daripada warteg. Walaupun di pinggir jalan, ya. Ini kan kawasan kampus, ya, Bu? Iya. Rata-rata pelanggannya berarti mahasiswa-masiswi, ya? Nggak juga, sih. Nggak juga? Orang kerja. Orang kerja, orang lewat, gitu aja. Orang pulang kerja, karena ini jalan akses utama, Bu, ya? Iya. Alternatif kemana-mana bisa ini tembusnya. Bu, dulu waktu cerita awal merintis susah gimana, Bu? Masa-masa sulitnya, Bu? Itu pas lagi rame-ramenya, sih, Mas. Benar, lagi rame-ramenya. Oh, jadi Ibu buka dari warteg ke telur gulung langsung, alhamdulillah, langsung rame? Iya, langsung rame. Malah banyak, Mas. Di Kelapa Dua kan jalan akses utama ini, ya, ada 10 dulu. 10 gerobak. Ada 10 gerobak? Ibu punya 10 gerobak? Maksudnya persaingan ada 10 gerobak di sini. Oh, banyak, ya, Bu. Kalau sekarang tinggal berapa, Bu? Sekarang tinggal 4, 5. Tinggal 5. Cuma lagi pada libur, nih. Tuh, Ibu, menanggapi banyak saingan gimana, Bu? Namanya kalau dalam usaha, dalam dagang, Bu? Biasa aja sih, saya positive thinking aja. Terus, kan kalau rasa, nggak bisa bohong. Ya, kan? Alhamdulillah langganan saya jauh-jauh, Mas. Dari mana aja, Bu? Dari Luwiliang, dari Semen, dari Rau Mangun. Jauh-jauh langganan saya. Dari Bogor. Karena apa? Karena enak, ya, Bu? Mungkin juga. Kalau mau ke Telur Gulung Ibu Asri, lokasi ya di mana, Bu? Jalan Akses Ui, Kelapa Dua, depan Golden Stick, plus depan Wartok Morokangan. Prosesnya lumayan cepat, ya, Bu? Alhamdulillah cepat. Sudah, keluar? Terima kasih, ya, Mbak. Hati-hati. Ini dalam retes usaha, Ibu punya prinsip? Atau ini nggak sih, Bu? Dalam berdagang gitu, Bu? Prinsip saya, Mak? Gini, ya. Selagi kita bisa, kenapa kita harus malu? Itu aja. Pokoknya semangat, tetap semangat, berdoa, ikyar. Itu aja udah. Prinsip saya yang apa harus malu? Dari Bos Warburg jadi pengusaha Telur Gulung, nggak jadi masalah. Nah, itu. Prinsip saya gitu ya, kening, Bu. Jangan malu, ya. Itu aja malu, ya. Bu, kalau boleh tahu, bisik-bisik nih, Bu, Omset, kalau pas lagi rame, eh, pas hari biasa dan lagi rame, itu diangka berapa, Bu? Kalau hari biasa bisa 800-900. Kalau malam ini bisa tembus 1 lebih. 1 juta lebih, ya? 800 itu berarti 800 tusuk, ya? Iya, 800 tusuk. Itu hari biasa. Tapi bisa-bisa 900, bisa 9,5. Jadi nggak nantul yang pastinya, Mas. Sepi 800 dapet, gitu aja. Bu, kalau modal awal dulu, pertama ngerintis Telur Gulung berapa, Bu? Berikut semua perabotan gerobak-gerobak. Bisa 3,5-an, Mas. 3 juta setengah. 3 juta setengah? Dapetnya apa aja, Bu? Dapetnya gerobak. Gerobak. Ya, peralatan ini sekalian udah dagang. Sama ini penggorengan-penggorengan ini, ya? Iya, udah dagang, udah bumbu-bumbu segala macam. Bumbu dan bahan baku semua. Tapi terus-terang dulu saya belum punya gerobak. Saya itu nyewa. Perhari 20 ribu. 20 ribu. Gerobaknya. Tapi alhamdulillah bisa ngumpul-ngumpul-ngumpul, bisa beli gerobak sendiri. Nyewa berapa tahun tuh, Bu? Nyewa gerobak, Bu? Ada kali satu tahun. Satu tahun, ya? Ada satu tahun. Tapi akhirnya ibu punya sendiri, ya? Iya, akhirnya punya sendiri, alhamdulillah. Kalau untuk modal larian, Bu? Modal larian belanja berapa, Bu? Modal larian belanja itu kalau dapat 800, ya? Paling 4,5-400 untuk modalnya. Jadi istilahnya bisa marok lah. Bisa kadang 3,5 dapat bersih. Kadang 400 bersih, gitu. Itu udah belanja, tapi. Bu, kan dari duartek di dalam nih, nggak kena panas, hujan. Terus tiba-tiba ibu keluar nih. Banting apa, pindah haluan, jadi telur golong. Yang dimana kaki lima gini, kehujanan, kepanasan. Itu gimana ngerasain ya, Bu? Ya, orang kan gini ya, ada jatuh bangunnya, kan? Nggak semua hidup enak terus lah. Kita pun harus ngelasin lah, oh berarti ternyata jualan pinggir jalan kayak gini. Sempat produk kontrak sih sama adik. Adik saya, saudara, katanya malu-maluin. Jalan terlalu burung, pinggir jalan, orang bekas bos warteg. Nggak jadi masalah yang menisah ya, nggak ngerugin orang. Bisa gitu aja, udah. Bicara malu, ngapain harus malu? Orang kita nggak nyolong, kita nggak nyuri, halal gitu. Prinsip saya. Bu, ada pesan motivasi nggak sini, Bu? Buat anak-anak muda sekarang nih, yang pengen mungkin memulai usaha, mau buka usaha, itu harus apa itu, Bu? Kalau dari ibu, itu ibu? Kalau pesan saya, jangan malu. Kalau punya niat, ayo semangat. Istilahnya dari kecil dulu nggak jadi masalah. Yang penting semangat, tetap semangat. Kita jalanin nih, jangan pantang penyerah. Tetap semangat pokoknya, gitu. Insya Allah, jalan. Gitu aja. Suka dukanya, Bu? Kalau jualan di pinggir jalan apa sih, Bu? Ya, suka dukanya panasnya kepanasan, hujannya kehujanan, apalagi kalau hujan campur angin. Aduh, udah payungnya dipegangan nggak genah pokoknya. Terima kasih.